hai oke selamat malam ketemu lagi di channel lubuk cerita ya kali ini kita akan membahas tentang bagaimana orang Minang itu menghadapi kesulitan di perantauan nah mungkin kalian yang para-para perantau ya kita kan orang Indonesia ini banyak yang punya jiwa perantau banyak yang hidup di rantau nah kadang kita di perantauan itu kan menemui kesulitan nah mau kerja belum ada mau pulang kita belum dapat uang jadinya sulitlah di perantauan ya tapi hal semacam itu bagi orang Minang ini sangat mudah mengatasi nah kita simak bagaimana cara mengatasi kesulitan di perantauan ya dalam keadaan susah usaha enggak ada pertama-tama orang Minang ini kalau hidupnya dalam keadaan susah di perantauan dia dalam pengangguran enggak ada kemasukan sama sekali dia yang utama punya sifat orang Minang itu makin berpenampilan rapi loh jadi semakin susah hidupnya itu penampilannya itu semakin kece lah semakin ganteng wah lah dilihat ya nah dia awal-awalnya begitu jadinya dia kalau lagi pusing enggak ada uang minang dia bukan termenung atau di rumah-rumah aja enggak seperti itu orang Minang itu kalau lagi susah hidup itu tiap pergi duduk ke tempat keramaian nah disitulah trik-trik dan jurus-jurus untuk merubah nasib dengan penampilan ganteng oh apakah kamu mengerti apakah kamu paham dengan maksud si Uda ini atau barangkali kepalamu panas memikirkan dan itu ini sesuatu hal yang mungkin dan juga tidak mungkin bagi orang yang tidak mau tapi kita lihat aja cerita selanjutnya jangan sampai kepala kamu panas untuk memikirkan itu lihat aja cerita selanjutnya ada gadis mengganggu gitu malah saya nggak mau bahwa ya pandemi kayak gini pasti dia minta yang gangga sih ya nggak iya duitnya juga kurang-kurang ya jadi kita nyarinya yang cantanya yang mampu ngasih duit 2 juta sebulan itu kalau main-main ntar kan uang itu nanti putar kita tuh bilangnya pinjem tapi kalau uangnya habis gimana udah habis kalau intinya semakin habis uangnya semakin sayang aja kalau kasih sayang dia udah tua-tua dikit ya nggak apa-apa kan oh itu kok tawa Bang mungkin abang pernah juga ya kalau sama janda yang sesuai ya sering senang aku mau dia kan uangnya banyak dia kan bisnisnya lancar ya jadi itu buat meringkarkan beban biaya hidup saya gitu nah ini trik yang bagus di zaman pandemi ini ya jadi kalau cari kayak cari teman cowok juga kayak gitu loh kalau bukan masalah pacar ya kayak orang yang berpolitik-politik disana itu lah ya kita kan harus menjilat bisa bisa menjilat ya kan cari yang kaya-kaya nah kadang ya orang gede aja korupsi kan kalau kita ya harus pendai-pendai berlindung sama orang-orang yang bos-bos itu kan oh itu sudah pasti itu jadi kita harus kalau apa namanya kalau berteman ya yang pilih yang diatasnya jadi pengalaman kita berbagi gitu jadi anu ke apa orang yang banyak-banyak duit gitu kan kita jadi kecepretan juga ya nah ini yang jadi apa domon buat kita dirantau dia kalau lagi susah-susah makanya kita pergi ke tempat ramai main-main ke mall jangan juga merenung di rumah kalau nggak main ke alun-alun kan kita lihat tempat-tempat dagang ya sehingga kalau nggak dapat tempat dagang yang pasti dapat kenalan pasti itu itu kalau kenalannya pertama itu ya harusnya yang agresif kenalannya cari orang yang gimana yang kepribadiannya bagus yang punya hati yang banyak yang doketnya tebel gitu masa-masa kayak gini sih ya nggak hehehe terus kan kita butuh buat parfum ya nggak ya bener-bener itu ya ya obat rebat juga juga butuh kan jam... obat obat rebat jamuh iri kan butuh kita kan buat kepentingan dia juga kalau saya saya hati ya nggak jadi dia tambah sayang kayak gitulah cara-cara mengatasi kalau kita cowok lagi hidup sisah di perantauannya ya mungkin bermanfaat bagi yang yang paham ya yang enggak paham ya udah enggak papa enggak usah karena itu adalah suatu ilmu bela diri tentang sulitan ekonomi dengan pengatasinya caranya beraneka ragam ya iya bener-bener ya segitu dulu ya makasih namanya narasumber kita Mas Bambang namanya asli orang dan asri ya jadi kali ini kita akan bertanya sama dia tentang waktu mudanya dulu loh dia pernah pacaran berapa kali gitu apa pernah sama janda cara sama gadis nah kita akan membahas semuanya ya sama siapa aja Mas Bambang ini pacaran dulu dulu saya pacaran cinta pertama saya itu di kampung dan asri ya tapi sampai sekarang justru enggak jadi istri saya cinta pertama saya gitu berarti cinta pertamanya gagal Mas Bambang ini ya terus awalnya ini gimana itu pernah sampai dimana aja gitu sama pacarnya itu ya sampai mau tunangan gak jadi ya karena terganggu terganggu apelnya dulu saya kan waktu itu belum ada motor ya Nah karena banyak pohon-pohonan tempatnya rimbun jadi saya takut hantu hahaha berarti Oh rumah pacarnya ini agak jauh kedalamannya mungkin waktu itu gendalanya cuman gendala takut gitu gendala takut gendala ada cenderung-cenderung gak ada cuman Mas ini takut hantu mau mengunjungi ke rumah pacarnya itu jadi dulu kan banyak hantu itu selagi belum ada listrik eh tapi ngomong-ngomong sama pacarnya itu pernah dikasih duit enggak atau gimana Oh kalau sama pacar itu belum tutup saya yang asyik tapi setelah aku punya pacar lagi ya pernah sih dikasih uang dan yang lebih ya paling 2 juta gitu nah ini asyik ini kan jadi padahal kalau waktu itu Mas Bambang ada kerjaan enggak waktu itu apa pengangguran waktu bujangan ya ya ada kerjaan kerja dan kadang-kadang nganggur tapi banyak nganggurnya nah ini sesuai sama atrik yang kita bicarakan di awal ya di saat kita bujangan itu kalau lagi nganggur kita harus punya penampilan berlatih ya sejujurnya gitulah main ke tempat keramaian aku pernah ke tempat keramaian dia oke ya saya cuma ya sering senam olahraganya terus necis gitu ya modal-modal necis aja berpenampilan aku punya pacar pemandu lagu dulu ya orang jadi narik ya kalau penampilan kita ganteng ya orang yang tertarik ya pemandu lagu justru dia malah cinta sama aku nah terus dia sering minjemin uang aku iya 7juta 5juta terus uang itu saya kembangkan gitu buat-buat beli ayam Bangkok dulu jadi aku beli saya yang bangkok saya rawat terus tak jual lagi apa jual lagi tapi uang dari pacar saya itu Pak Eli itu pemandu lagu itu iya jadi hoki itu berkah gitu jadi banyak sama janda pernah nggak percara dulu Oh pernah sama janda justru kalau pacaran sama janda di saya ya dia papain aja sama janda ya dikasih sayang iya itulah macem-macem gitu yang pot enggak perlu di utaranya iya kan tahu sendiri ibaratnya dia lebih berpengalaman lah janda dari benda gadis ya iya kok tahu abang ya jadi abang pernah sama janda juga belum sama belum pernah gitu cuman ngeliat dari pengalaman ya udah jelas lah janda ini lebih tinggi pengalamannya kan kalau soal percintaan ya justru agresif dia eh kalau sama gadis itu gimana cerita ini kalau sama gadis anak SMA pernah juga ya ya selalunya minta uang jajan gitu nah ini yang bikin kita pusing ya pusing ya uang SPP minta uang jajan minta buat PKR minta nah disitu tapi kalau kalau dilihat-lihat kalau sama cewek gadis itu lihat kenyaman ya ya menang penampilan cantik sih tapi dia kalau sama yang cewek-cewek anak sekolah selalu minta uang terus jadi nggak ada imbal baliknya gimana tahunnya dia ya tahunnya Pak minta uang terus tuh kalau kalau lagi main dibawa dibawa kemana aja itu Oh ya ke pantai terus tempat rekreasi sama itu sering minta foto-fotoan naik kuda gitu kan dia manja kalau sama anak-anak sekolah iya cuman kalau itulah bedanya kalau disana di perantauan kita cari cewek yang cantik yang muda itu kita yang ngasih biaya akhirnya ya susah lah ya nah makanya kita ya kalau di perantauan lagi susah kayaknya baiknya emang sama jangka kayaknya ya kalau soal pacaran itu kalau soal pertemanan ya enaknya kita harus berusaha cari orang kaya-kaya lagi tuh ya ya ada gadis mengganggu gitu malah saya nggak mau wakwa 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 pandemi kayak gini pasti dia minta yang nggak nggak sih yang nggak iya duitnya juga kurang-kurang leah jadi kita nyarinya yang cantah ya sehingga